Intro Fashion ya, fashion itu menurut aku yang mempengaruhi dunia ya Dari cara style berpakaian, sosial, politik juga pengaruh sekali Nah kalau fashion sendiri menurut aku tuh, buat aku sendiri kombinasi antara bisnis dengan art gitu Jadi dimana kita nih sebagai desainer juga harus bisa mengeluarkan idealis Tapi di saat itu juga kita juga harus pikirin daya jualnya Itu menurut aku fashion Jadi waktu aku dari SD pun, itu aku udah sering desain baju ya Waktu itu kan dari kartun-kartun Sailor Moon, terus ada Dragon Ball gitu kan Inspirasi ya Itu awalnya kan kopi-kopi, terus dia gitu, kok bajunya bosen ya gitu Lama-lama aku sketch ke sendiri, jadi ketagihan ini sih gambar baju gitu Oh dari kecil juga suka mas? Iya Dan waktu aku abis SMP itu dari junior school, aku langsung lompat ke S-MOD Jadi waktu umur 14 itu aku diterima di S-MOD dan lulus umur 17 sebagai the best fashion designer Yes Sebenarnya aku demen wanita itu tuh balik ke asalnya ya Kayak era-era tahun 50-an dimana wanita tuh tampil dengan sangat feminin, dengan cantik gitu, elegan Nah disitu juga kelihatan dari style-style gaun aku ya, aku suka ruffle, suka layer, terus floral bunga-bunga gitu Aku lebih suka yang feminine dan elegan sih Sangat bagus sekali gitu ya, masih terbukti pasar di Indonesia tetep ada fashion-nya, disana-disana muda pun sekarang pada bermunculannya Sebenarnya online shop itu bagus banget ya menurut aku ya, karena ada beberapa produk yang memang sangat berhasil gitu Nah tapi kita juga harus lihat, apa namanya, marketingnya juga gitu loh Apakah si produk ini, apa, well selling atau mungkin harganya terlalu tinggi sehingga ga jalan kan itu juga kita harus pertimbangin ya, untuk misalnya bisa masuk ke online shop Yang paling penting tuh tau apa yang selesai buat kita, jangan sampai kita ngikutin gaya orang tapi ternyata itu ga fit kita juga punya style gitu kan Terus juga jangan terlalu banyak gunain aksesoris kalo memang, kadang kan ada yang bisa menunjang tapi ada yang jadi too much gitu loh Jadi lebih wearing simple, elegan yang paling penting sih itu ya, jangan sampai terlihat norah Untuk itu ya mungkin gini, bebas berkarya aja, be who you really are gitu, jangan coba ikut-ikut desainer ini atau apa Punya ciri khas dan bisa, ini aja, komitmen gitu loh sama yang udah dikerjain Jangan ada tantangan sedikit terus mundur atau apa gitu loh Itu yang sangat disayangkan ya kalo misalnya udah coba tapi ga berhasil terus malah mundur gitu Jadi harus terus maju sih Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!